Intro Baik Mitra TTV kita masih di fokus kita dengan tema pasar tradisional di era perdagangan masyarakat ekonomi ASEAN Dan saya kembali ke Pak Bagio dulu selaku Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta Nah Pak Bagio tadi sudah disebutkan masalah persiapan-persiapannya ada 4 pilar yang sudah disiapkan SDM, penataan pasar, promosi pasar, juga ada rasa kebangsaan Nah Pak, persaingan ini kan tidak juga ada di luar, ada juga di dalam, ini kira-kira dengan 4 pilar ini seperti apa yang sudah terrealisasi secara nyata? Jadi saat ini yang sudah kita rilasikan kaitan dengan penataan pasar, penataan pasar baik fisiknya maupun di dalam menata tempat dagangannya Tempat dagangannya ya? Ya, bentuk fisik pasarnya, kita buat sedemikian rupa, kita revitalisasi, kita perbaiki sehingga dia bisa menjadi tempat pasar, tempat berusaha yang aman-nyaman Nyaman Dia masih menghargai menghormati para pembelinya, para pelanggannya agar dia menjadi pelanggan yang setia Bagaimana dia menerima pedagang dengan ramah, dia menjajakan dagangannya dengan rapi, dia menyediakan dagangannya yang berkualitas dan berpercaya harganya Kemudian dia jujur dan Timbangannya jujur juga Pak? Ya jujur juga, makanya juga gitu di pasar tradisional saat ini juga kita siapkan namanya timbangan elektronik itu yang bisa untuk mengukur tatkala ada keraguan orang membeli barang Sehingga disitu nanti secara elektronik ketika barang dicek akan mengeluarkan satu angka yang mana disitu sudah valid Ini salah satu yang kita bangun di pasar tradisional agar memberikan kepercayaan masyarakat Ini yang berkaitan dengan bagaimana kita kualitas melayani pelanggan Kemudian di samping itu pasar sosial kan selama ini cenderung tidak begitu dikenal apa atau sebenarnya di dalam pasar tradisional Nah itu perlu untuk kita promosikan melalui media-media sosial yang saat ini ada Kemudian kaitan dengan rasa kebangsaan Ini harapan kita bahwa apa yang didasarkan di pasar tradisional adalah sebagai hasil produk bangsa kita Sebagai produk saudara kita Dan disitulah tatkala ada rasa mencintai, menghargai hasil yang dihasilkan oleh saudaranya sendiri, oleh bangsanya sendiri Disinilah akan tumbuh rasa kebersamaan, rasa persatuan dan kesatuan Dan akan menumbuhkan satu gerakan bersama bahwa pasar tradisional mirip rakyat Indonesia dan ke depan untuk kesejahteraan bangsanya Dari produk yang dihasilkan oleh saudaranya sendiri Bangsa sendiri ya Itu harapan kita sendiri itu ya Jadi kekuatannya disitu Pak ya Kekuatannya disitu ya Ini adalah hal yang menguatkan kita untuk menghadapi masyarakat ekonomi Oke ke Ibu rezeki ini Ibu kira-kira pernah disperindak sendiri dalam tadi ada banyak hal yang disampaikan Pak Baggio ini apa nih untuk Pemda sendiri Sebetulnya dari disperindak itu kan selama untuk mendukung MIA ini Dari kementerian ada bantuan-bantuan yang untuk memperbaiki pasar-pasar yang dialokasikan langsung ke Ano Dinas Perindak Yaitu dengan alokasi untuk dari DAK Yang mana itu setiap 5 tahun 5 tahun itu ada perencanaan pembangunan pasar 5000 pasar 5000 pasar Yang mana satu tahunnya akan dilaksanakan untuk pembangunan 1000 pasar Dan itu tersebar di seluruh Indonesia Dan dari pemerintah kota untuk tahun ini memang ada bantuan untuk pembangunan pasar pembangunan jauh Sebesar 3,8 termasuk dana pendamping dari APBD 3,811 Yaitu termasuk dari DAK 3,181 Dan dari pendamping Ada sendiri ya Bu ya Jadi sejumlah 3,811 Itu dari untuk membangun pasar bangunan jauh dengan adanya nanti MEA Sehingga dari kementerian memang ada bantuan Ada bantuan Itu adalah salah satu peran yang dilakukan Untuk menghadapi MEA Dari pada pasal tadi sendiri ya Ibu, harapannya sih Bu Untuk menghadapi MEA ini kepada masyarakat seperti apa Bu Dari Disperindaksinya dari PMDA Untuk menghadapi MEA Harapannya apa Bu Ya harapannya memang masyarakat ikut berserta dalam Mendukung kegiatan tersebut Karena itu merupakan perjanjian dari negara Asia Sehingga tidak hanya pemerintah kota yang melaksanakan Tetapi didukung oleh masyarakat Indonesia Baik, sekarang Pak Bagio harapannya apa nih Pak Sebagai closing nih Pak Harapannya untuk masyarakat di MEA ini MEA, jadi harapan kita untuk para pedagang Wujudkanlah pasar itu yang bersih, rapih, jujur, tertib, aman, simpati, atau rajut hati Dan kepada masyarakat Mari kita cintai produk bangsa sendiri yang dijajakan di pasar tradisional Dan selanjutnya harapan kita pada semuanya Bahwa bangsa Indonesia Bangsa yang merdeka Bangsa yang punya martabat Dan kita harus bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas Yang mampu bersaing di tingkat ASEAN maupun di tingkat dunia Seperti ini Pak ya Baik, indah sekali Harapannya dari yang disampaikan oleh Ibu Rejeki Selaku dari PMDA dan juga Pak Bagio dari DPP Pasar Kota Surakarta ya Pak Ya Jadi harapannya semoga nanti masyarakat kita di Kota Solo sendiri Baik itu pasar tradisionalnya maupun PMDA sendiri Sudah siap menghadapi era perdagangan bebas ASEAN atau MEA ini ya Bu Masyarakat Ekonomi ASEAN Terima kasih atas kehadirannya Ibu Sri Rejeki dan juga Pak Bagio di TATV Terima kasih Dan apa yang sudah disampaikan tadi semoga bermanfaat bagi kita semua Ya Baik itu TATV akhirnya tetap sudah tugas kami untuk berbagi cerita Tentang bagaimana pasar tradisional di era perdagangan bebas ASEAN nanti Terima kasih bersama anda Saya Aditya Putra pamit mundur berserta kerabat kerja bertugas Kami sangat terima kasih Fokus kita akan kembali lagi dalam lain kesempatan lebih baik dan lebih menyenangkan TATV masa kini dan tetap berbudaya Sampai jumpa